Ada hal yang sering kita lupakan adalah Menjadikan rumah kita ada rumah untuk membaca Al-Quran Bacalah dikir-dikir Pastikan salawat di rumahku harus aku baca berapa kali dalam sehari Istighfar berapa kali Kemudian dikir-dikir yang lainnya pastikan rutin jangan ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi Wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Kau muslimin dan muslimat, pemirsa, pendengar, dimanapun anda berada Nuhibbukum fillahi Kami mencintai anda kerana Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai kerana Allah Dibibaskan, dijauhkan dari kebencian, dengki, dendam Dan persangka buruk Dan diganti dengan cinta Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tesan Bagaimana kita menjaga rumah kita dan keluarga kita Penjagaan yang kami maksud ini adalah Bukan penjagaan zohir tapi penjagaan batin Kalau Kita ingin menjaga rumah kita Keluarga kita dari jarahan Orang-orang jahat, pencoleng, pencuri Maka kita minta bantuan polisi atau sekuriti di rumah kita Atau kita pagar yang tinggi dan rapat Dan selesai Akan tapi ada di sana yang mengganggu dan merusak Bukan dari bangsa manusia Yaitu syaiton Bisikan-bisikan yang mereka sudah berjanji akan mengganggu anak Adam sampai kapanpun Dan ini yang kadang tidak dicermati sebagian orang Hanya menjadikan rumahnya penuh dengan benteng Tapi lupa Bahasanya keluar masuk iblis yang menggoda Ini yang paling berbahaya Apa yang akan dilakukan iblis Was-was Membisikkan di hati Sehingga rumah itu gersan Tidak ada kesejukan Dan dari sinilah muncul prasangka buruk Hilang kasih sayang Hilang penghargaan Hilang penghormatan Hilang keindahan Was-was bisikan setan Yus-visu fi syuturinnas Membisikkan di hati manusia Dan menjadikan malas beribadah Malas berbuat baik dan sebagainya Nah ini yang berbahaya Sekuriti tidak berhati di sini Polisi juga tidak berguna di sini Akan tetapi Ada hal yang sering kita lupakan adalah Menjadikan rumah kita Ada rumah untuk membaca Al-Quran Bacalah zikir-zikir Yang diajarkan baginda Nabi SAW Jangan mengendekkan zikir Wirit-wirit yang anda dapat dari guru-guru Itu yang menjadikan Godaan-godaan itu hilang Sehingga akan menemukan ketenangan batin Sehingga tidak mudah kita Dijangkit oleh penyakit prasangka buruk Dan segala macam penyakit yang Yang ada di hati Ini diantaranya sarana ini harus Cara ini harus kita hadirkan Kalau di rumah kita sering dibacakan Salawat kepada Rasulullah Berzikir Menyebut nama Allah dan seterusnya Maka akan terjaga rumah ini Akan aman rumah ini Maka jangan sampai kita mengendekkan Hal-hal yang semacam ini Jadi harus serius kita kepada Allah Memohon dan memohon kepada Allah Berzikir dan berzikir Ada banyak wirid-wirit yang bisa kita baca Ya wirid habis sholat Itu seduah kebiasaan Wirid setelah sholat Baca istighfar Subhanallah, Alhamdulillah Dan seterusnya Diajarkan Nabi Dan seterusnya Ada zikir lain yang diajarkan Nabi Hendak tidur Baca kulat-kulat binas Ayat kursi Tiupkan di wajah Diusapkan selesai Tidak akan diganggu nanti Gak perlu setelah itu takut Dengan yang namanya sihir Sihir kan rusaknya kan syaitan Gak Orang beriman gak boleh takut Ada sihir Tapi kalau anda dengan Allah Maka tidak akan sampai kepada anda Tidak akan mempengaruhi kepada anda Zikir-zikir yang lainnya Dan anda bisa mengambil zikir Dari guru-guru para ulama-ulama Yang sudah mengambil terekoh Serius sih Zikir yang diajarkan dari guru-guru anda Istiqamah Dan istiqamah rutin di rumah kita Pagi, siang, dan malam Harus ada zikir-zikir kita bacakan Bisa saja membaca Al-Wirdul Latif Yang dikumpulkan oleh Imam Haddad Rahimahullah Ta'ala Atau membaca Ratibul Haddad misalnya Atau yang kami kumpulkan Al-Wirdul Fatih Yang penting Yang jelas Kita harus punya zikir Yang kita baca setiap saat Dan tidak pernah kita tinggalkan Tidak harus banyak Akan tapi istiqamah rutin Al-Quran kita baca sehari Biarpun hanya beberapa ayat Satu lempir misalnya Atau beberapa baris Baca Di rumah kita pagi atau sore Pastikan selawat di rumahku Harus aku baca berapa kali dalam sehari Istiqamah berapa kali Kemudian dikir-dikir yang lainnya Pastikan rutin jangan ditinggalkan Maka katailah Akan ada penjagaan khusus dari Allah Anda akan aman Akan tenteran Ini jangan dilupakan yang demikian ini Dan jangan mengentengkan Ada orang berkata bahwasannya Aku sudah membaca zikir Di rumahku aku balik nanti Tapi kau masih cek cok Kalau ada zikir saja masih cek cok Kalau gak ada zikir tambah berantakan lagi Ini dengan Allah kesejukan Biasakan rumah kita dengan semacam itu Ajak anak-anak kecil kita untuk bisa membaca Sisikan waktu khusus Hari ini hari kita mengundang syaitan Televisi dengan acara-acara yang mohon maaf Membuka aurat yang datang Siapa syaitan Menjadikan kita was-was Menjadikan hati rusak Semakin jauh dari Allah Keras Karena kita sering menonton yang tidak baik Kita ganti Kita kurangi Kita geser waktunya Dari untuk melihat hal-hal yang tidak baik Kita digunakan untuk berdikir kepada Allah SWT Solat Jadikan rumahmu untuk solat Bukan solat ima waktu saja Badiah kobliah Bukan itu tambahan solat-solat yang lainnya Baca Al-Quran Solat, solawat, zikir Yang rutin di rumah anda Maka kutailah Itu mengundang kesejuan Dengan memohon Dengan berdikir kepada Allah Maka akan ditemukan kesejukan hati Ini saja Ahibba'i Saudara-saudari yang kami cintai Nuhibbukum filahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!